Saudara polisi menangkap remaja yang mengancam warga dengan menggunakan anak panah di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat berbuat onar lantaran dendam dengan warga sekitar. Pasca pengancaman di Jalan Cendrawasih pada minggu dini hari lalu, polisi berhasil menangkap pelaku berusia 17 tahun di tempat persembunyiannya yang berada di kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk 8 anak panah. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku akan ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tabes Makassar, mengingat pelaku masih berusia 17 tahun. Telah berhasil kami amankan, dan ternyata yang bersangkutan mengaku masih berumur di bawah 18 tahun dari matematika tunggal di anak-anak, dan penanganannya akan kami tangani di Polres Tabes Makassar. Untuk sementara ini, gunan, integrasi yang dapatkan oleh anggota ini apa yang memotifnya, gunan? Dendam, yang mana berselisih paham dengan mantan pacarnya. Jadi untuk barang bukti yang diamankan ini, gunan? Ada delapan busur yang ditamankan, termasuk juga jaket dan topi yang dipakai pada saat ini. Sebelumnya, saudara, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan, mengamuk dan mengancam warga dengan anak panah pada minggu lalu. Ia mengamuk lantaran menduga kakaknya mendapat penganayaan di lokasi kejadian. Jangan lantaran menduga kakaknya mendapatkan penganayaan di belakang.